Jangan lupa like, komen yang menarik dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Semoga beruntung. Glory Glory Man United Sir Alex Ferguson ajak Michael Carrick bertemu usai MU di Bunkam Wolves. Ada apa nih? Legenda Manchester United, Sir Alex Ferguson kedapatan mengajak ex-anak asuhnya sekaligus mantan kartek kerasetan merah Michael Carrick. Pertemuan itu digelar kurang dari 24 jam usai Manchester United menelan kekalahan 0-1 kalau menjamu Wolverhampton di Old Trafford selasa 4 Januari 2022 kemarin. Lansir tersan, Ferguson dan Carrick bertemu di sebuah restoran Italia di Wimslow. Cesir pada selasa pagi waktu setempat, Ferguson dan Carrick diklaim menggelar pembicaraan cukup serius selama lebih dari 2 jam. Timba sekitar pukul 10 pagi, keduanya baru keluar restoran pada sekitar pukul 12.15 siang. Menariknya, keduanya tak membawa pendamping sama sekali. Hingga kini belum diketahui apa yang menjadi isi perbincangan serius antara Ferguson dan Carrick. Termasuk Cristiano Ronaldo, 11 pemain Manchester United ingin hengkang karena tak puas dengan Ralf Rannick. Sebagai mana diketahui, setan merah mengalami kekalahan pertama di bawah kepelatihan sementara Ralf Rannick semenjak menggantikan slugger saat melawan Wolverhampton Wanderers dengan skor 0-1. Buatkan semakin banyak pau main yang terpinggirkan di bawah slugger mengalami perlakuan yang sama di bawah Rannick. Itu juga yang telah menyebabkan perpecahan di ruang ganti MU. Itu tidak baik. Suasananya benar-benar buruk dan sepertinya akan ada masalah besar di depan untuk United. Jesse Lingard, Tony van der Beek, Eric Bailey, dan Dan Henderson termasuk di antara para pemain yang menjadi frustasi karena kegagalan mereka diberi kesempatan di bawah Rannick. Mereka menuduh Rannick juga memiliki anak emas layaknya yang dilakukan slugger sebelumnya. Lingard dan van der Beek belum menjadi starter di pertandingan Liga Primer musim ini. Sementara Henderson ingin dipinjamkan bulan ini setelah ditinggal di belakang Davidega dalam persaingan starting line-up. Kebencian yang dirasakan oleh para pemain secara konsisten mengancam persatuan dan keharmonisan ruang ganti. Xiao pun pernah menunjukkan ada masalah di dalam tim. Satu di antaranya nampaknya juga terjadi pada Ronaldo. Hal itu terlihat saat langsung menuju terowongan di peluit akhir melawan Wolves. Terlihat terlalu kekesalan di wajahnya dengan rekan satu timnya. Tentunya jika kabur itu benar, hal tersebut bisa menjadi kabar buruk untuk Man United. Mereka harus segera membereskan masalah internal demi ruang ganti timnya lebih kondusif. 5 calon pengganti Neman Jomatik yang bisa dibidik Manchester United pada Januari 2022 Manchester United tidak bisa bertumpu kepada Neman Jomatik. Usiasan gelandang yang sudah tidak lagi mudah membuat MU harus mencari penggantinya. Berikut ini 5 gelandang yang bisa digayat Manchester United pada bursa transfer Januari 2022. Aurelien Chouameni Chouameni tak butuh waktu lama untuk menjadi pemain reguler di Moankos. Musim ini, pemain berusia 21 tahun tersebut sudah mencatatkan 28 pertandingan dan mencetak 2 gol. Berkat penampilan apiknya bersama Monaco, Chouameni mendapat kesempatan memperkuat timnas Perancis. Bersama Les Plus, dia sudah mengoleksi 7 caps. Joe Palhinha Palhinha sudah mencatatkan 22 penampilan di semua kompetisi untuk Sporting pada musim ini. Gelandang 26 tahun itu punya konstribusi berupa 2 gol. Palhinha masih punya kontrak yang cukup panjang bersama Sporting. Dia terikat di klub Portugal tersebut sampai tahun 2026 mendatang. Ibrahim Sangar Sangar mampu tampil reguler di lini tengah PISV. Gelandang berusia 24 tahun tersebut menjadi salah satu sosok penting atas keberhasilan PISV berada di puncak klasemen R.E. Divisi Bullsim ini. Sangar sudah mainkan 27 pertandingan di semua kompetisi untuk klubnya dengan mencetak 4 gol. Dia dikontrak PISV sampai tahun 2025. Renato Tapia Sejak tiba di Spanyol pada 2020, Tapia mampu memperlihatkan kualitas terbaiknya bersama Celta Vigo. Dia menjadi gelandang andalan pelatih Eduardo Caudet. Pada musim ini, Tapia sudah tampil dalam 17 pertandingan di semua kompetisi dengan menyumbang 1 asis. Tapia sering dijuluki sebagai Kalsimiro dari Peru. Frank Kelsey Kontrak gelandang Pantai Gading tersebut dengan Milan akan habis akhir musim ini. Sejauh ini, negosiasi perpanjangan kontraknya tak berjalan lancar. Kelsey berpotensi meninggalkan Milan pada burusa transfer Januari. Rossoneri bisa saja menjualnya dalam waktu dekat ini jika ada tawaran yang menarik datang. Lama ditahan, Van de Beek akhirnya bakal dilepas Manchester United Januari ini. Penantian panjang dunia Van de Beek untuk pergi dari Manchester United akhirnya akan terwujud di Januari ini. Sebab pihak MU dikabarkan rela melepaskan Van de Beek di bursa transfer musim dingin 2022. Namun dengan status pinjaman saja. Seperti yang diketahui, Van de Beek memang sudah cukup tak begitu betah berada di Old Trafford. Situasinya yang sering menjadi penghangat bangku cadangan adalah penyebabnya. Melansir mirror, pemain asal Belanda itu akhirnya mendapat lampu hijau untuk hengkang pada burusa transfer Januari ini. Namun mereka tidak ingin menjualnya melainkan hanya dengan status pinjaman yang memiliki penawaran menarik. Kepala Old Trafford akan mengizinkan perwakilan Van de Beek untuk mencari pelamar potensial pada Januari ini. Tetapi setiap tawaran pinjaman harus sesuai dengan persyaratan setan merah. MU memberi syarat bagi setiap klub yang ingin menjamin jasa pemain tersebut. Mereka harus menanggung gaji Van de Beek ditambah biaya peminjaman. Timpal manajemen Manchester United Terima kasih telah menonton!